Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa khabar? Semoga kalian sudah dalam posisi sehat Walaupun sihat ya Berjumpa kembali dengan ibu Kali ini ibu akan melakukan pembahasan Materi untuk fiswa kelas 6 Tentunya masih di tema 1 Subtema 1 di pembelajaran ini Oke, stay tune Don't go anywhere I'll do what's back Mari kita mulai belajar Ya anak-anak, tidak perlu lama-lama ya Mari kita mulai pembelajaran ke-6 Di tema 1, di subtema 1 ini Oke Di sini ada materi Ada materi olahraga Untuk yang pertama di alaman pertama Di sini tentang permainan ambil bedera Mungkin ini nanti akan diterangkan oleh Bapak dan ibu guru olahraga Ibu hanya akan langsung Ke materi Pokok biasa ya Nah, di sini ada si Siti Yang bawa-bawa bakul buah Sudahkah kamu membekali tubuh Dengan menu sarapan yang sehat Tadi pagi Sarapan sangat penting Untuk bekal selama seharian beraktifitas Sarapan sangat penting ya Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan Melalui makanan yang disantap sehari-hari Teks berikut memberikan informasi Bahwa tumbuhan sangat penting Untuk tubuh kita Ini ada teks nih Tumbuhan sumber karbohidrat Botein dan vitamin Mari kita baca bersama-sama Manusia dan hewan Memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari Oleh karena itu Jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi Perlu dikonsumsi setiap hari Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat Seperti padi, jagung, dan uang Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya Seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein Sehingga membuat kita tumbuh sehat Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat Yaitu sayuran dan buah-buahan Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, papaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi Oke, teks tersebut kamu harus baca di dalam hati Terus temukan ide po-o masing-masing alparagraf Dan buatlah kesimpulannya Ini ada berapa paragraf? Ada tiga paragraf ya Paragraf pertama Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari Simpulannya berarti manusia memerlukan tumbuhan sebagai sumber energi untuk dikonsumsi sehari-hari Itu dia kesimpulannya Paragraf kedua Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya Jadi manusia dan hewan memerlukan berbagai jenis tumbuhan yang mengandung protein Seperti halnya kacang-kacangan Itu dia kesimpulannya Lalu di pokok yang ketiga yaitu Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin Kesimpulannya manusia membutuhkan vitamin dan mineral untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan melindungi tubuhnya dari serangan berbagai pernyakit Itu dia kesimpulan di paragraf ketiga Gabungkan kesimpulan satu dua dan tiga dalam tulisanmu gunakan kata baku dan penghubung Jadi digabungkan tiga kalimat yang sudah ibu sebutkan tadi ya Sebagai kesimpulan kamu gabungkan menjadi satu buah paragraf Silahkan Lalu disini ada ayam menulis Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri Kamu harus bekerjasama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya Bekerjasama adalah huyud dari penerapan sila persatuan Indonesia Yaitu sila ketiga Pancasila Tulislah cerita tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah Kamu bisa membuat sebuah karangan cerita tentang merawat kebun atau taman sekolah bersama teman-teman kamu Berbagi tugas bersama teman-teman di kelas atau piket Bisa seperti itu Lalu disini ada tabel ya Buatlah rencana terkait penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah Isilah tabel berikut terkait rencana kamu bekerjasama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah Misalnya nama teman dalam kelompok Misalnya Siti Siti tugasnya apa Tugasnya membersihkan meja Tempatnya di kelas Waktunya pukul berapa Seperti itu Nanti kamu bisa buat daftar tabel list terkait pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan teman sekolah Oke itu dia pembelajaran tema 1 Sub tema 1 di pembelajaran ke 6 untuk siswa kelas 9 FB Semoga video ini bisa membantu kalian dalam melaksanakan pembelajaran Dibu doakan semoga kalian disana sehat selalu Tidak kekurangan satu apapun Di masa pandemi ini yang makin lama Kita sudah daring hampir 2 tahun ya 2 tahun lebih Ibu juga berharap kondisi ini segera cepat berlalu Karena ibu sendiri sedang isoman Ibu minta doa 2 dari kalian Semoga ibu juga cepat pulih Oke anak-anak Terima kasih untuk yang sudah subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Supaya dapat notifikasi Ketika ada video terbaru dari ibu Oke Untuk siswa kelas 5 Video sudah komplit Kalian tinggal di klik saja playlist-playlist Yang ada di channel ini Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax